Intro Selamat pagi para netizen dimana pun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Ini mengejutkan sekali ya terkait dengan apa namanya pengadaan mobil jeep ya senilai 4,7 miliar ya untuk Heru begitu kan ya Ada apa begitu kan ini memang dalam perpudikai memang ada disitu begitu tapi perlu diingat Ketika banjir yang melanda DKI Jakarta ya masih belum kering terus kemudian seolah-olah dibenturkan dengan itu begitu Apa kata masyarakat begitu kan ya Ya seolah-olah bekerja 4 bulan sudah dapat itu begitu enak banget kan begitu logikanya begitu Sedangkan Anies Maswedan bagaimana begitu kan Wah ini menjadi catatan penting kepada demokrasi ya publik bisa menilai sendiri seperti apa begitu kan ya Tapi ini PDIP soal kontroversi pengadaan mobil jeep ya senilai 4,7 miliar ya Untuk Heru Budi dan ketua di PRD DKI aturannya memang begitu ya tidak seharusnya kan ya Ya walaupun sudah waktunya ganti misalnya tapi perlu diingat ya Rakyat yang harus kita dahulukan begitu kan ya Banjir masih belum kering dan sebagainya sudah poyah-poyah seperti ini begitu Ada apa begitu tapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini Ini komentar-komentar netizen ya PDIP soal kontroversi pengadaan mobil jeep senilai 4,7 miliar untuk Heru Budi dan ketua di PRD DKI Aturannya memang begitu wow Bagaimana dengan rakyatnya sendiri begitu kan ya Rakyatnya sendiri ya banyak yang di PHK terus kemudian banyak yang lamar kerjaan seperti ini Wah sedangkan pejabat-pejabat ya tinggal ganti mobil aja begitu kan Ini bangsa ya bukan Heru generasi tapi PJG ya Tidak selayanya memakai dan mengumpar uang negara Untuk kepentingan sawat ketamakan dan kerusakan ya kerakusan ini ya Betul Pak Rambok bangsa tidak mesti harus dibubarkan tapi harus dimusnahkan dari muka bumi Indonesia Banyak sekali yang mereka begitu kan ya Ini tumben PDIP tidak oposisi lagi di DKI Nikmat yang menguasai Jakarta tanpa pilkada Ya dua tahun lumayan lah untuk Pak Heru begitu kan Kerjanya belum ada punya prestasi apa begitu kan Kerjanya ya sana sini sana sini hanya melanjutkan program Anies Baswe dan kalau kita berbicara kinerja begitu kan Program utamanya kan tidak ada begitu Maksudnya aturan membelikan mobil untuk PJ Gubernur dan Ketua DPRD seharga miliaran rupiah Apakah dulu Anies dan Ketua DPRD juga dibelikan mobil seharga miliaran itu Ini tamparan keras dari netizen begitu kan ya Gubernur dipilih bukan karena pilihan rakyatnya ya Beginilah akan pertanggung jawabkan bukan ke rakyat tapi ke rakyat yang menunjuk Ya di saat kehidupan rakyat makin sulit dan diterpah banjir terus-terusan Para pejabat malah pada berusaha hidup Sudah ketahuan ya memainkan hal-hal seperti ini begitu kan Ya tidak seharusnya dibenturkan ya nunggu satu tahun kek atau apa begitu kan ya Kalau grup dia aja semua pasti benar kagak ada yang salah Malumu sudah mandul impoten jatuhnya sudah nggak tahu malu alias monafik ya Kalau Anies aja pakai sandal jepit aja kalian hitung-hitungan dasar bandit Ini banyak sekali yang mengkritik Coba bayangkan kalau di waktu Anies Baswedan ya Pengadaan barang seperti itu akan Akankah itu disetujui? Akankah gorengan-gorengan dari PSI? Dari para buzzer? Dan kemudian mengkritik habis-habisan kepada Anies Baswedan? Ya bisa saja ya satu bulan beritanya tidak Apa namanya tidak pernah berhenti begitu kan Jadi artinya inilah yang kemudian Kenapa sekarang ini kok tidak membangun bangsa aja bersama-sama begitu kan ya Kok hanya membangun anggaran sana-sini buat apa namanya Pengadaan mobil dan sebagainya begitu Itu ya catatan demokrasi kita yang seharusnya pro terhadap rakyat begitu kan Sedangkan rakyat makan susah semuanya naik begitu kan ya Lah katanya partai wong cilik begitu kan ya Kalau saat Anies menjabat banyak kebijakan yang dihambat ya Padahal demi rakyat Jakarta kira-kira alasannya apa bos? Ini banyak sekali yang mengkritik ada pro dan ada kontra juga Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini Ini beritanya Beritanya PDP soal kontroversi pengadaan mobil jeep ya senilai 4,7 miliar Untuk Heru Budi dan ketua DPRD DKI Aturannya memang begitu Dikutip dari demokrasi ID ya Pemprov DKI menganggarkan ya sekitar 4,7 miliar dari APB DKI Jakarta Untuk membeli kendaraan dinas bagi PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan ketua DPRD DKI Prasetyo Edy Marsudi Wow Saya tertawa melihat hal seperti itu begitu Tapi wallahualam ya Masyarakat menilai sendiri seperti apa kinerja dari pejabat-pejabat hari ini Begitu kan ya Setelah ada pajak kemarin ya Apa namanya Dari orang-orang pajak yang melakukan bahwa punya mobil Robicon dan sebagainya Begitu kan ya kemudian apakah si Heru ya Mau ikut-ikutan hal seperti itu juga begitu kan ya Yang harganya miliaran begitu kan ya Menurut anggota badan anggaran ya Anggaran ya banggar DPRD DKI Gembong Warsono Nantinya Heru akan mendapatkan dua mobil dinas Wow Mendapatkan dua mobil dinas lagi begitu Apa yang pertama jeep yang kedua lane cursor Atau enggak salah Itu standarnya malah itu Standarnya kan CC ya sekitaran 4 ribu ya Bukan merek untuk pejabat gubernur dan ketua DPRD itu Sama seperti yang dulu dipakai oleh Ahok Sama ketika dulu dipakai oleh Pak Anies Kan ada dua mobil dinas Kan satu itu sedan ya Satu itu jeep ya Kata ketua fraksi DPE, BDIP, DPRD, DKI itu saat dihubungi Bahkan ya Gembong mengatakan bahwa Pemprov tidak membeli mobil dinas baru di era Anies Baswedan Karena masa mobil tersebut belum lebih dari 5 tahun Setelah 5 tahun mobil dinas tersebut bisa diganti dan dilelang Hahaha Ya pada hakikatnya Anies Baswedan memakai mobil yang bekas begitu kan ya Karena memang walaupun dengan aturannya 5 tahun harus dilelang Tapi kan nyatanya bahwa Anies Baswedan berkiprah selama 5 tahun begitu kan Menjabat DKI Jakarta Tapi artinya prestasinya luar biasa Mobil dinasnya tidak berubah begitu kan Ya coba bayangkan Kalau mobil jeep ini berada di posisi Anies Baswedan Bagaimana gonggongan dari PSI Gonggongan dari para buzzer begitu kan ya Publik bisa menelit sendiri seperti apa mereka begitu kan ya Ya itulah junjungannya begitu kan Tidak ada yang salah bagi mereka begitu kan ya Seingat saya di kepemimpinan Anies Tidak beli karena itu masih relatif baru Zaman Ahok kan itu masalah baru Maka zaman Anies tidak beli Sekarang kan sudah lebih dari 5 tahun mobil itu Jadi itu diperbaharui Hahaha Ya itulah Apa namanya komentar-komentar Publik bisa menelit sendiri seperti apa mereka begitu kan ya Gembong menjelaskan bahwa mobil dinas Pemprov memiliki masa pakai ya Masa pakai kendaraan Pemprov DKI sendiri Sekitar 5 tahun dan 1 periode menjabat Ya memang gini ketika bicara tentang mobil dinas itu kan ada masanya Pakainya Jadi mobil dinas yang lama itu kan sudah mobil ketika zaman Pak Jokowi Atau Pak Ahok kalau nggak salah Nah mungkin dianggarkan untuk mempaharui mobil dinas yang sudah lama Oke saya paham itu begitu kan Tapi hanya seorang pejabat begitu kan Seorang PG gubernur bukan pilihan rakyat Tapi itu adalah gubernur giveaway Ya apakah selevel ini begitu yang harus kita berikan begitu kan ya Dengan anggaran yang fantastis bagi rakyat kecil itu ya Hingga miliaran begitu kan Banjir masih belum kering disitu ya Pada akhirnya ya inilah yang harus kita amati Begitukan ya model-model kayak gini yang harus kita amati begitu Tapi perlu diingat dengan 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 adanya undang-undang disitu purpose itu ya Ya mungkin boleh-boleh aja begitu kan Tapi perlu diingat ya Jangan sampai di era hari ini begitu kan Yang anggaran ya jauh begitu kan ya Masa pakaiannya kan 5 tahun itu Setelah 5 tahun baru boleh dilelang Ya gembong mengatakan Sah-sah aja seorang gubernur memiliki 2 mobil tersebut Sebab ketentuan itu sudah terdapat Peraturan Pemberdayi No. 7 tahun 2006 Tentang standaritas sarana dan perasana kerja pemerintah daerah Bahkan satu mobil sedan dan satu jenis jeep ya Nah ukurannya apa? Ukurannya sisi Jadi untuk mobil sedan itu sekitar 3.000 cc ya Untuk mobil jeep itu sekitar 3.000 sampai 4.000 cc Itu ukurannya Nah soal harga itu yang menyesuaikan dengan sisinya Jadi harga menyesuaikan dengan sisi Ketentuan Pemberdayi itu Mobil dinas itu ditentukan oleh sisinya Bukan mereknya Bahkan diketahui sekretaris daerah segda di kejakarta Joko Agustiono mengungkapkan Herubudi Hartono Tidak memiliki kendaraan dinas saat menjabat sebagai DKI Jakarta Ya karena memang itu adalah gubernur giveaway Begitu kan ya Ia mengatakan saat ini Herubudi menggunakan kendaraan dinasnya Sebagai kepala sekretaris presiden Bahkan saat ini menjabat gubernur provinsi DKI Jakarta Ya masih menggunakan mobil dinas kepala sekretaris presiden Ya kalau rangkap jabatan bagaimana? Begitu kan ya Di satu sisi menjadi kesapres Yang di satu sisi menjadi PG gubernur Ya kalau rangkap jabatan gimana? Begitu kan ya Ya dobel dong Dapatnya kan begitu logikanya Begitu kan ya Joko menjelaskan Herubudi Hanya meminta kendaraan dinas perorangan Sebagai PG gubernur Berupa mobil Toyota Kijang Innova Padahal ya Lanjutnya standar kendaraan dinas perorangan gubernur Di seluruh Indonesia Telah diatur dalam peraturan menteri dalam negeri Permendakri tahun 2006 Tentang standarisasi Sarana dan perasana kerja pemerintah daerah Standar kendaraan dinas Berupa satu unit jeep kapasitas 4.200 cc Dan unit sedan berkapasitas 3.000 cc Terkait penyediaan kendaraan dinas perorangan Gubernur DKI Jakarta PG gubernur hanya meminta disediakan mobil dinas standar Kijang Innova Di bawah standar kendaraan dinas gubernur Yaitu jeep dan sedan Itulah publik bisa menelai sendiri seperti apa ya Mereka begitu kan ya Katanya prongok cilik Tapi ya publik bisa menelai sendiri seperti apa Begitu kan ya Mungkin itu yang kami sampaikan Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini Karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya Salam para netizen Salam inspirasi Salam inspirasi bagi kita semua Jangan lupa di subscribe channel youtube Hodari Podcast Rakyat ini Salam inspirasi bagi kita semua Tonton! Sampai jumpa! Tonton! Tonton!